Aksion Udah ini? Udah Oke kita wawancara sekarang bersama Nopek Novian Terima kasih Cik Ampere Mas Nopek, kuat hari ini dong Waduh Gus Nopek Cik Oh Gus Nopek sekarang Gus Nopek Pakai Gus Itu berbahaya itu sih Tapi orang udah Gus Gus Itu kan aku awalnya Ini bayang gak ini Gus Nopek Terus nanya sama Mbak Nola Mbak Nola Kompas Katanya aman Pak itu Gus kan Di Jawa ada yang Agus Panggilan untuk Gus Bukan yang orang yang Paham agama Anak yai Kalau ini Gusnya adalah Gusuran Kuat hari ini dong Kuat hari ini Waduh Sejatinya Sejatinya kalau belum terbukti berhasil Nggak berani omong dulu Saya Cing Karena gak bakal didengerin orang Yang sudah berhasil aja ada yang suka baca-baca tim loh Apalagi yang masih merangka Nggak berani Tapi itu Kalau yang Konten lo yang Gus Nopek Kuat hari ini dong Itu lo siapin Lo siapinnya berapa lama Wah itu cepet Cing Kalau ada kepikiran Itu saya tulis Terus Nemu paslennya Kalau gak nemu Yang penting ngandelin Musit Itu cepet Cuma Gak bisa konsisten tiap hari gitu Cing Nah itu kenapa? Karena itu Apa ya Kalau konsisten tiap hari itu Rawan di ini Cing Serang orang Emang diserang? Serang Cing Ada yang komen ini Cing Suka Apa Memberi Nasihat orang Sampai rambutnya Ngeriwul Ngeriwul apa? Ngeriwul sampe ngeriwul gitu Gitu Sama ini Kadang kan gak nemu Kalau tiap hari itu gak nemu Itu biasanya Kalau habis ngobrol sama teman-teman Baru Oh ini bisa ini Jadi kata-kata Gitu Itu ide-ide dari mana sih? Kayaknya Jadi banyak nih Yang kayak begitu Ya idenya dari tiktok Cing Di tiktok kan banyak orang Yang ngasih kata-kata Kata hari ini Itu-itu Apa ya pembedanya Wah petua eh Terus sampe kata Gus Itu aku sampe kata Gus Soalnya Emang gak berani Beropini Cing Dengan kata Gus ini Lumayan ini Bisa beropini Kenapa gak berani beropini Gak berani Cing Misalnya ada Lagi ada Isu apa gitu Ya Tidak berani Tidak berani Cing Karena aku tahu Kapasitasku Nol Kosong Takutnya keliru Kalau beropini Aslinya ada Cing Pengen beropini Tapi kok Jatuhnya ngewawur Misalnya Misalnya kayak kasus kemarin Ada apa itu Pesawat yang Berapa M gitu Yang pesawat yang mana Yang inian Apa Crazy Rich Bukan Pesawat yang negara Pesawat negara Cing 200 M Apa itu buat biaya Apanya gitu Ya ngecat pesawat 2 miliar 2 miliar atau berapa Itu mah udah lama banget Ya itu Sudah lama Kayak gitu Lu ada opini Apa coba Opiniku Apa Pesawat 2M Itu gimana ini Nopai Opinimur Ku jawab ini Wah gak peduli ya Gak peduli ya Penting hari ini bisa makan Ngopi Hidup ku tentrem Indonesia masih merdeka Kan ngawur sih Itu si serang orang Apatis Gak peduli gini Kan Jadi mendingan sama sekali Gak ngomong Karena yang beropini Biar kayak Bang Abdur Bang Amat Bang Ari Cocok gitu Kalau ini Will Smith Will Smith Will Smith sama Chris Rock Chris Rock Ada gak opini nya sebenernya Opininya tidak ada Cing Mungkin aku kalau Apa Jadi Chris Rock Gak tau Gak tau Itu keren Aku nontonin opini Orang-orang Ada Mas Panji Diko Erna Seluruh aku menyimpulkan Oh iya Chris Rock Keren loh Di TV besar Dia ditampar Gak bales Masih bisa menghandle Keren apa gak berani Menurutku keren Itu pasti berani Kalau Tapi dia keren Bisa Ngeredam emosi Ngeredam emosi Nah Will Smith ini mungkin Orangnya Tipe-tipe orang yang Kayak aku Gampang tersulut Karena omongan sedikit Lasa umum Itu bukan Surabaya Kok disulut Gak Kaget Menanggapi Chris Rock Will Smith Sama gue juga Gak ada opini Gak ada opini Tapi setuju gue Chris Rock Bisa menghandle Emosinya Iya Tuh hebat itu Padahal dia bisa Bisa Ditampar Sampai gak malu sih Iya Gitu Cuma Wow Wow Terus ngomong apa itu Katanya ngomong ini Sejarah ini Di TV Di TV Masih Geraja lagi Masih Hebat ya Jadi lo Opini Opini itu Lo suka gak Kepikiran Gak jadi Takut diserang Gitu Ya sering Padahal Aku Aku itu Udah menghindari Opini Pak Anu Kayak Materi Atau Celutukan Yang kuangkat Yang kupahami Yang ku Apa diriku Sendiri Kadang Teman-teman Sekitar Lingkungan Itu Masih Banyak Yang Kontra Apalagi Beropini Masih Tolol Tolol Emang Ini Banget Apa namanya Ngefek Kalau Ada Orang Yang Saya Ngefek Kadang Sampai Kenal mental Sering Udah Lama Nih Tahun Lalu Masih Ngomong Gini Sekarang Masih 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 Tapi Gak Gak Kayak Dulu Sekarang Lebih Kayak Ini Salah Ini Salah Aku Sampai Ada Petua Gusnope Yang Ini Petua Hari Ini Gusnope Gak Berani Banyak Ngomong Dulu Ngomong Apa-apa Keliru Salah B Salah Terus Yang Bener Yang Mana Musik Kalau Gak Ada Musik Gak Seru Yang Ada Musik Jedak Jedak Karena Serem Tangkepan Orang Serem Yang Terakhir Berdua Sama Bagas Bagas Ini juga Suka Marah Marah Orang Surabaya Orang Semarang Semarang Tapi Marah Marah Pake Bahasa Jawa Dulu Kontennya Pake Bahasa Jawa Ketemu Ketemu Di Acara Jalan Jalan Happy Ketemunya Disitu Jalan Jalan Happy TV Bukan Acaranya Ini 76 76 76 Itu Ketemu Disitu Aku Dulu Nonton Bagas Ini Orang Lucu Banget Bukan Komik Tapi Lucu Tentang Kreator Ternyata Pas Ngobrol Nonton Komik Bang Abdur Bahkan Meremet Tahu Bang Abdur Materinya Gini Saking Bedah Gitu Ketemu Disana Ketemu Dia Acara Itu Emang Lucu Banget Orang Nanti Cara Ngomong Mendok Enak Dan Opini Beliau Menurut Mantap Misalnya Aku Tidak Bisa Nanggepi Kalau Ada Orang Nanya Ke Aku Gimana Cara Berhenti Judi Gimana Kalau Aku Mungkin Itu Tergantung Dirimu Cara Berhenti Judi Kalau Menurut Kalo Saldo Sudah Nol Baru Bisa Berhenti Orang Ngomong Apapun Ngomong Nasihatin Gak Bisa Kalau Bagas Tanya Gitu Mas Bagas Cara Berhenti Judi Apalagi Slot Gimana Mas Bagas Kata Dia Gini Gak Gisa Kalau Ada Bunyi Buah Lunting Tangan Gini 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 Sudah Gini Gini Pada Saat Lu Punya Duit Lu Tetap Bisa Gak Berjudi Ini Udah Gak Judi Berapa Lama Udah 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 Lama Karena Kayak Narkoba Orang Itu Berhenti Kalau Duit Habis Narkoba Gitu Sing Iya Kalau Dia Habis Dia Nggak Berhenti Dulu Padahal Dibilangin Orang Itu Terus Habis Punya Duit Disitu Baru Ada Pikir Pikiran Berhenti Sama Judi Juga Tantangannya Adalah Pada Saat Ada Duit Kalau Ada Duit Apa Nggak Mau Dijudihin Bener Bener Bola Misalnya Petahun Sekali Terus Main QQ Harus Nyari Orang Temen Dulu Sekarang Judi Udah Nyamperin Ke Handphone Nah Lu Bisa Menahan Menahannya Bisa Hebat Bener Karena Sekarang Gue Tau Dia Nggak Pernah Main Judi Udah Main Slot Sekarang Ini Main Slot Slot Itu Yang Kaya Candy Crush Spin Boah-boahan Yang Kita juga Nggak Berdaya Nggak 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 Mencet Itu Alah Zaman Dulu Ini Ding Ding Dong Bener Iya Jackpot Jackpot Kalau Ding Dong Masih Ada Kuasa Kita Untuk Main Nah Ini Judi Slot Ini Nggak Ada Itu Mas Sempe Yang Paham Slot Slot Itu Kalau Aku Nggak Paham Aku Paham Cuma Bola Itu Pun Hancur Aku Bola Padal Paham Tapi Beneran Dia Ikut Slot Nggak Ikut Aku Trauma Judi Judi Trauma Nah Itu Cuma Ada Kemarin Petua Gus Nopak Yang Ini Karena Nggak Tahu Ide Baru Dibawa Kemana Nggak Tahu Kedepan Jadi Apa All In Untuk Semesta Itu Orang Menangkap Yang All In Orang Menangkapnya Itu All In Untuk Semesta Menangkapnya Itu Men support Perjudian Kita All In Kan All In Karena Istilah All In Itu Sampai Dibikin Ini Ada Akun Akun Slot Itu Promo Pake Backshown Suaraku Itu All In Untuk Semesta Itu Sekarang Banyak Yang DM Beberapa Yang DM Aku Habis Kalah Segini Mas Ini Gimana Mas Urusan Nampain Nanya Aku Aku Cuma Ngejok Dapat Injad Semen Yowes Tujuan Nonten Tapi Bener Lihat Ada Orang Orang Yang Yang Nggak 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 Mungkin Berjudi Tapi Main Slot Dia Senang Udah Gitu Gue Lihat Gimana Cara Main Slot Itu Bener Bener Kita Nggak Berdaya Maksudnya Itu Menggiurkan Tapi Banyak Yang Ikut Menggiurkan Soalnya Itu Mas Cempaya Dapat 10 Juta Awalnya Terus Setelah Kalah Berapa Tapi Menang Sebelang Kalah Menang Dapat 10 Juta Menggiurkan Slot Itu Orang Orang Yang Cerita Itu Dia Tahu Ini Baru Pertama Kali Main Nih Gue Rasa Tahu Ya Kalau Gini Sudah Canggih Canggih Ini Akun Ini Baru Pertama Kali Main Dikasih Dulu Menang Itu 10 Juta Menang Habis Itu Kalah Berapa Macem Sekalah 10 Lagi Tibalikin Sama Bandar Habis Itu Kalah Lagi Menang Lagi Gede Sempat Serem Emang Bandar Tega Enggak Dampun Bandar Itu 10 Juta Modalnya Berapa Menggiurkan Sukses Cepat Menggiurkan Makanya Orang Berjudi Sukses Cepat Ada Kalau Ini Maku Kayak Main Ini Aja Main Ke Timezone Suka Permainannya Bisa Abis Sekali Datang Bisa Abis 400 500 500 Ribu Main Main Yang Begini Gw demen Gitu Main Gitu Tapi Ada Juga Orang Yang Gwetau Dia Dia Menang Enggak Pernah Di Apa Istilahnya WD Di Withdraw Biar Nabah Terus Gunung Dia Enggak Mau Mencampurkan Karena Dia Tau Itu Dosa Haram Uang Haram Tapi Mainnya Gue Rasa Singkat Jadi Uang Itu Dia Enggak Mau Dimasukin Di Withdraw Yaudah Itu Aja Dimain Lagi Tapi Kalau Kalau Dia Isi Lagi Jadi Dia Menang Memang Jadi Donator Bandar Dia Pengen Menyantun Bandar Ada Yang Gitu Ya Teman Teman Yang Main Slot Yang Enggak Main Semang Aku Yang Slot Insing Semua Main Yang Kau Tahu Main Semua Buah Buah Tiap Hari Zeus Petir Zeus Terus Apa Istilah Scratch Scratcher Scratter Scatter 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 Sama Juga Kayak Zeus Itu Beda Ini Tapi Beda Permainan Oh Beda Permainan Cuma Tiap Kutanya Kalah Berapa Ini Kasih Estimasi Nanti Kalau Sudah Segini Jangan Diterusin Karena Tahu Pengalaman Kalau Kalah Hancur Selemes Aku Nangis Tiga Kali Kalah Judi Nangis Tiga Kali Gak Ada Ampun Dari Bandar Ini Dikit Tepat Ini Gak Ada Ratusan Juta Juga Ada Habis Ya Ada Mening Padahal Dulunya Makan Susah Utang Di mana Mana Dapat Rezeki Malah Buat Judi Sekarang Gak Gak Ganti Ini Ajalah Kalau Pengen Punya Duit Kerja Enggak Judi Kerja 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 Kan Ada Orang Yang Mau Main Judi Kalau Yang Selot Pembelaannya Banyak Dan Kayaknya Bener Juga Gue Iseng Iseng Doang Ini Main Uang Juga Gak Ambil Bukan Jari Judi Kalau Gue Percaya Aja Karena Gue Gak Pernah Mengalami Kalau Lu Yang Pernah Mengalami Berarti Ah Awalnya Doang Gitu Ya Karena Pada Saat Nanti Kayaknya Gue Ngisi Terus 200 200 200 Kehitung Juga Lapa Nama Juga Itu Dan Orang Semakin Ketika Pengen Balik Modal Wah Itu Kalah Balik Modal Menurut Kuluh Itu Depo 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 Pengen Balik Modal Disitu Ke Ceburnya Gitu Jadi Di Hitung Ini Sudah Berapa Gue Hancurnya Itu Biasanya Itu Banter Ngasih Motor Tapi Narik Mobil Itu Sering Terjadi Itu Eh Nah Kalau Temen Lo Yang Masih Main Tapi Harini Lanjut Biar Nerasain Hancur Nggak Nggak Kau Kasih Tahu Ini Kalau Kalah Nih Apa Namanya Yang Kasih Ini Maksimal Berapa Di budget Itu Jangan Loss Semua Tapi Kalau Kayak Macem Itu Aku Nggak Nasihatin Karena Udah Bisa Tahu Sendiri Ngerim Sendiri Aman Cuma Ya Kadang Ngerim Sendiri Bisa Semenjak Udah Balik Model Cuma Kalau Nongkrong Ya Termenung Ya Selain Metik Buah Kau Gak 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 Bentuk Mangga Enak Ya Aduh Ya Kayak Jadi Perut Tiga bulan Empat Bulan Ramai Atau Udah Setau Sisi Apa Baru Tahu Semenjak Pandemi Semenjak Pandemi Malah Ya Slot Malah Malah Naik Menjamur Kayak Es Kepal Milo Dulu Sekarang Slot Semua Orang Main Slot Nongkrong Itu Pasti Buah Buah Ada Juga Orang Yang Pake Poker Kan Yang Main Poker Ya Kalau Dalam Aslinya Kan Kita Bisa Dalam Poker Bisa Gertak Gertakan Ya Pakai Skill Ya Nah Kalau Main Lain Ini Skill Kalau Offline Bisa Ini Senyerang Mental Ini Gak Ya Kita Ini Menyerahkan Diri Masrah Komputer Komputer Ya Kayak Slot Itu Lihat Ini Gimana Cara Main Ya Kita Tinggal Nunggu 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 Mencet Kaga Aduh Tapi Sering Ya Maksud Orang Orang Bisa Ya Karena Dia Udah Seneng Judi Dari Pembawaannya Udah Seneng Judi Seneng Main Game Orang Orang Yang Seneng Main Game Handphone Ada Kemungkinan Akan Kebawa Di Slot Tuh Lo Main Game Gak Handphone Di Handphone Gak 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 Oh Iya Mungkin Ya Orang Yang Seneng Main Game Kayaknya Kemungkinan Akan Ter Gak Sama Berjudi Kerja Ambil Judi So Karena Mungkin Dia Mikir Wah Ini Bayaran Hordong Gak Sanggup Menutup Beras Ini Tapi Memang Banyak Juga Yang Gak Cerita Yang 10 Juta Ada Yang Gue Dengar Juga Dapat Sampai 80 Juta Menang Lima Ini 80 Juta Bisa Bisa 80 Juta Aku Jujur Waktu itu Kalah Judi Bola Terus Mas Sempe Awalnya Cerita Menang 10 Aku Pengen Depur Mainkan Mas Sempe Biar Balik Boda Untung Ketanda Sabar 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 Tergiur Kan Gak Bisa Dimainin Cepet Juga Buat Apa Cepet Cuma Lihat Doang Tapi Pak Ke Beruntung Beruntungan Sempat Tergiur Tapi Untung Anda Kalau Main Judi Kiu-kiu Yang Pake Kartu Itu Masih Ada Skill Kita Yang Diadu Sama Skill Orang Main Bola Juga Kadang Kadang Kita Skill Kita Apa Namanya Ya Manganalisa Itu Ada Kalau Yang Ini Beneran Gak Ada Skill Gak Ada Prediksi Gak Ada Apa Berharap Dari Semesta Doang All in Untuk Semesta Alhamdulillah Gara Itu Sekarang Tawaran Endorse Juti Banyak Tiap Endorse Masuk Juti 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 Ambil Enggak Belum Belum Ada Yang Ambil Yang Hampir Tiap Minggu Ada Email Atau Yang Nge-chat Endorse Juti K Open PP Slot Enggak Open Petromode Slot Banyak Influencer Yang Ngasih Link Hacor Link Slot Pake Link Ini Biar Menang Itu Nah Mari Oh Perang Afiliator Tapi Jelas Jelas Ini Judi Jelas Judi Dan Orang Sudah Tahu Juga Yang Masuk Situ Tidak Ketipu Kalau Judi Tidak Ketipu Masuk Situ Ya Ya Udah Tahu Lu Bakal Berjudi Gitu Menang Kalahnya Tergantung Dirinya Nah Cuman Gak Berani Aku Itu Pernah Aku Coba Nge-wow Ngelepar Harga Ini Mbak 30 Mbak Tidak Tawar 20 Goyah Aku 20 Juta Cuma Bikin Starry 15 Detik Aku Aku Buka Ini Di Google Bahaya Indoor Slot Terus Muncul Berita Seorang Selefgram Di Padang Ditangkap Polisi Karena Promo Slit Slot Gacor Dan Kena Denda 500 Juta Waduh 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 20 Juta Dendanya 500 Weh Edan Nges Gak Aku Nggak 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 So Mumpet Dia Mintanya Beneran Ini Nggak Ditutup Tutupin Memang Gue Mau Promo Judi Slot Gitu Gak Pake Judi Dia Slot Ngomong Slot Luka Kita Dari Admin Ini Slot Menerima PP Endres Nggak Menggiurkan Tapi Sejauh Ini Lo Masih Tetap Terjaga Terjaga Kemarin Lo Bikin Konten Setiap Hari Selama Selama Berapa Lama 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 Bikin Tiap Hari Yang Di IG Itu Sampai Ini Sampai Sampai Jalan Youtube Lama Itu Lumayan Tiap Hari Konten Satu 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 Ada Enam Bulan Tiga Bulan Empat Bulanan Mungkin Ada Itu Tiap Hari Apapun Ku Jadi Konten Terus Habis Itu Nyerah Karena Ini Ternyata IG Tik Tok Itu Nggak Ada Duitnya Kalau Nggak Ada Endorse Nyerah Aku Akhirnya Ketemu Sama Teman Di Cepu Ada Youtuber Cepu Di Mas Hinal Ngajari Mending Ini Mas Youtube Youtube Kita Bisa Dapat Adsen Bayaran Perbulan Mending Daripada Sampai Tiap Hari Tiktok Youtube Tiap Hari Mulai Februari Kemarin Youtube Sampai Sekarang Setiap Hari Ada Sehari Upload 8 Sehari 5 Karena Kalau Tau Youtube Banyak Duit Sebelumnya Januari Sama Desember Adsen Desember 300 Januari 90 Februari Jalan Youtube Quantity Lumayan Sing Ada 20 Kali Wamer Pacitan Tapi Setiap Hari 8 Kali Kalau Ngapain Juga Nggak Ada Salah Nganggur Terkena Ini Positif Omikron Jukan Nggak ada Kerjaan Youtube Jalan Loh Omikron Kena Juga Apa Nelayan Sidi 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 Lagi Kuri Kopi Anda Andainya Mahmat Sampai sekarang Mas Ini Lopan Bikin Apa Sidi 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 kedua karena ini orang ngowower kasihan mungkin ya kalau Iba itu karena memulai awal YouTube ihi ngonten lagi nih di YouTube tuh karena di rumah cing di Madiun itu orang Iba lihat keluarga ku maku Pakku terus kebalik Jakarta lihat wih ternyata orang ini ngowokos di tempat gini-gini terus ternyata ada temen-temen juga yang support temen-temen kosnya itu kalau di Jakarta itu karena seharusnya orang jadi anu ngerasain kehidupan kos kayak merasakan ikut nongkrong disitu kalau bikin di luar aku sendiri ngevlog soalan di Bali dimanana maklouwer ngevlog cuma viewernya nggak sekenceng kalau di rumah atau di kos itu kembali berapa lama kemarin gue pas di Bali juga tuh kembali dua hari karena lo Opener Frimawan ya itu pertama kali lo stand up lagi iya cing sebelumnya belum pernah juga sebelumnya stand up of air of air gitu ada cing yang itu yang ilegal yang ilegal ah ada ilegal ya ada acara di Bali itu cing ada Bali lombok setelah itu acaranya di hall habis itu nggak ada kerjaan sama sekali ya oh karena itunya ilegal ya penyelenggaranya iya anu banyak yang ngomong itu scam gitu ilegal robot-robot trading gitu oh ini hilang ya lo aja habis juga eventnya habis itu itu 15 titik tuh aku semua itu stand up itu cing eh anu keliling Indonesia gitu nah sampai kota ke sampai apa sampai kota keberapa kota ketiga sudah di awal hahaha badal aku siuh lumayan nih balik modal judiku ini tujuanku itu cuma kerja cing kerjaan luang kalau terap komedian mengisi acara kan pasti materi awalnya itu kan meta ya gimana caranya ini orang-orang disitu tertarik ya metaku ya anu apa muji-muji perusahaan tersebut nah itu itu ada yang dibuat bahan ini kayak sekarang aku diserang-serang orang cara-cara itu dianggap mempromosikan itu ah itu itu ada yang potong juga ada dipotong gimana nih gimana nih yang ada yang rekam gitu aku sendiri aku sendiri yuk teman-teman kalau pengen cuan 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 ikut ini itu waktu itu lo udah tahu belum aku 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 ini cing minggir ku aku kan mark i trading itu kan sekep nih ya ini ditawarin ini aku ndak ikut cuma aku pengen kerja doang cuma cara menghiburku ya biar orang-orang petinggi petingginya seneng gitu yuk cuan 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 waduh lu cuan blunder terus-terusan blunder terus-terusan blunder pertama adalah mundur dari sucak blunder terus-terusan hidup nggak tau hidupnya blunder mulu bener loh blunder kedua nih jadi keong di suci blunder ketiga adalah itu promo promo gitu-gitu blunder dulu suci jadi keong iya gua sama panci dah ngapain tuh dia blunder terus-terusan blunder keempat ini kemarin mencain genteng kos derit no hahaha gara-gara omikron itu positif karena aku pengen membutihkan no positif kok bisa lari-lari di genteng gitu ternyata beruah kabur di atas kamar penggidakan banjir kamarnya ya ampun tapi hidup kan memang dari blunder ke blunder cuman cara kita menangani blundernya gimana semua orang pasti pernah blunder gitu tapi lo sekarang tampak lebih cerah pe angela sing auranya gitu iya iya dimana yang lo liat yang di yang dulu kesini yang dulu kesini yang sekarang lebih gemuk ya terus lebih lebih gampang jawab pertanyaan dulu lengong sing iya hahaha banyak pikiran berarti udah dulu kenapa gitu nggak tertekan sekarang cerita tuh udah ada ya dulu mah ya loh gitu ya tapi mungkin memang hidup lu di lagi uji dengan blunder yang bening mudah-mudahan blunder-blunder berikutnya nggak terlalu berbahaya terlalu berbahaya gampang di atasi nah sekarang kegiatan ngapain Pak kegiatan selain ngontennya ya nunggu cok apalagi tapi enaknya di Jakarta itu cing ada aja aja cing kayak Bang Roma tiba-tiba ngubungi ke Cing Abdel gitu itu aktivitas seneng saya kalau di stand up Hindu nongkrong-nongkrong tiba-tiba Bang Ajis wek kosong ini aja yuk entertainment gitu-gitu misi Alhamdulillah ada aja ku Erwin nulis-nulis tiba-tiba nama ku di setor ada aja kalau di daerah pernah aku nyoba pulang seminggu dua minggu di Madin enggak ada apa-apa emang UMRnya kecil terus biaya hidup murah tapi enggak ada pemasukannya meninggoy meninggoy hidup ayam tapi enggak ada pemasukannya closing iya-sini ada aja tapi kalau terap ini lo setiap hampir setiap hari semenjak dulu setiap hari cing PS-an atau apa gitu pasti disitu sekarang semenjak konten kuantiti itu jarang pasti dikos kalau enggak gitu ya kalau warkop tuh konten sama penjaga kiosnya ya gitu sekarang di YouTube udah berapa video YouTube saya ya 270-an mungkin anjay belum-belum sampai tiga bulan pokoknya bulan pertama Februari itu 90 video satu bulan jadi sehari tiga ya berapa menitan 10 menit pokoknya minimal 10 menit sampai ada aset gitu sampai apa orang itu kadang ini kontennya jangan gitu-gitu terus tahu ada orang ngomong gitu tetap bikin gitu biar komen lagi ya gitu-gitu ditonton ya pada ganti-ganti ini ada nggak tapi lo bikin konten lo siapin matang gitu dulu ting awal-awal nge-youtube ting sosok-sokan karena membedah kayak Agung Absah Sandra Leo terus youtuber besar Ria SW gitu udah kok bagus-bagus ya nyoba sewa kamera membayar orang buat ngedit ada kemasukan belum ada itu sih wih nggak ada nggak ada viewsnya nggak ada apa dulu bisa monetize gara-gara saya collab sama Om Deddy komisar ya itu ketemu di Magic Comic Indosiar iya itu mau ngomongnya juga segan itu dulu karena kan stand up loh bahas YouTube YouTube nggak ada viewernya beliau menawarkan nanti collab sama saya mikir aku ini beneran apa cuma ini loh pas turun Om collab itu beneran apa enggak beneran kira-kira enggak ada yang nonton menyerah menyerah-menyerah ketemu youtuber di Cepu itu di masing-masing sama Adamis itu quantity teaching jadi kamera ditaruh ngoceng-ngoceng ngawur 10 menit upload 10 menit setiap hari upload bisa 3 5 10 gitu enteng juga nih cara kerjanya kutiru kutiru lumayan tiga puluh ribu lima puluh stabil gitu ya ya kalau dikumpulin ya tiga kali sekalig 50 ribu berarti 150 ribu views ya banyak itu banyak awalnya nih sebelum blunder lagi apa blunder lagi waktu itu kan aku sering rekam-rekam ngawur di kos ada Rika sama Mbak Cenda temen kos Rika emang kalau aku rekam suka ngawur kemolekan tubuhnya itu menonjolkan itu orang-orang komennya ngawur-ngawur kayak ngeblulah komennya Mbak Cenda iku rekam diem tapi ada yang DM sini Surabaya lima juta sepuluh juta Mbak Cenda enggak masalah Rika juga enggak masalah tapi kan ada di grup kos itu dikirim disitu aku merasa enak wah ini gerakunin gerakunin gerakun ada momen direkam sama temanku aku wah aku ngomong terus capek aku nge YouTube capek ya no ngawur netizen ini ngomong ya no masa orang ditawar gitu gitu terus aku berkata-kata ngawur sing wah habis itu respon mereka adalah wah enggak asyik enggak asyik enggak asyik enggak asyik langsung drop lagi tapi setelah itu enggak apa-apa tetep upload terus sing akhirnya menemukan pasar sendiri sing yang ngikutin berarti masih ada yang dulu-dulu yang awal-awal lumayan kencang biarlah nggak apa-apa ilang sekarang 30-50 ribu udah pasti ada yang nonton lah agak berat kemarin-kemari 30 ya enteng sing kemarin apa-apa yaitu pasti 30-50 ini nah sekarang pasti 10-20 gitu 30 kalau badunya ada Rika-nya ada Rika Nrika nah itu balik lagi orang-orang yang meninggalkannya itu balik lagi dia request Queen of Banana Queen of Banana kita kasih pisang, coba mainkan kalau anak Jakarta main pisang gimana? koi yang biasa kalau anak Jakarta yang ngawur main pisang gimana? seneng mereka udah terlihat pasarnya itu Rika itu siapa? ada temen kos itu mantannya Bang Apip tapi dia kos di situ ngapain? karena Bang Apip ya karena dulu deket sama Bang Apip nopek sama Rika nopek Rika ya itu sumber adsenku itu Rika, Mbak Cenda, viewer kenceng dia ngapain si Rika disuruh rekam rekam aja sih kalau pernah bikin video itu nyamperi kamar Mbak Cenda Mbak Cen tolong Mbak Cen viewernya turunin oh ditawar dia lu bacain komen netizen ditawar 1,2 di sini nggak cuek ya Cuek 29.000 Pak Rika sekarang kalau ada Rika aku ngerekam dari atas dari atas ke sini yang penting kemolekannya ya segitu ya kalau yang mbak jenda juga asoy mbak jenda itu yang sering nasihatin aku jenda apa jenda agata cenda cenda ya itu mbak jenda alhamdulillah talent baru judul-judulnya gitu ntar dulu ini baru pulang kerja nanti sini jadi kos lo nih satu kosan satu kosan paling asoy bebas ya bebas nggak bayar 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 jadi dua tuh rika macenda ya itu penyuntik viewer tuh soalnya mau ngerekam apa-apa komik kan segen segen emang banyak ya lumayan 53.000 tapi kok gue gak pernah ada notif sih kalau itu kok gue subscribe lo tuh pek tuh subscribe tuh karena ini sih mungkin ya TV kok gak ada kalau lo baru gak muncul ini sampai tontonannya yang net nagyu gitu-gitu tontonan cerdas ini enggak gue gue ini ya ceramah-ceramah gue ceramah-ceramah gitu itu yang penonton itu adalah orang-orang yang ini cing gak 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 suka sama bahasan berat bahasan ditonton pas lagi di toilet mas Yusril itu ngomong itu aku ngikutin videomu pek jadi aku tonton pas lagi berak gitu apa nih tontonan yang ngenteng ini aja bahkan orang-orang yang ketemu aku komik-komik pas ke Surabaya itu sampai apal karakter-karakternya di video itu ada mas Jempe itu king of senyum di video senyum terus mereka queen of banana cenda queen of resik-resik queen of resik-resik itu bersih-bersih jadi nasihatin aku bersihin kamar nah ini lo baru satu jam yang lalu nih iya cing nah anu viewernya lumayan cing ini kalau enggak di cost rate atau anu paling satu jam tuh cuma seribu ooooh tuh rikoy rikoy jendak jendak sahur-sahur terima kasih donatur anjah rikoy awalnya enjetsmennya itu enggak ada cing setelah nge-youtube-nyoutube ini aku juga kaget dapet endorse mas Jempe ya endorse di rikoynya? rikoy parfum, kaos sudah dikirimi pakai-pakai di IG-nya di IG-nya wah banjir endorse ya aku tanya kamu narip berapa? enggak narip deh yang penting barangnya dulu tuh asoy ternyata malah ya tiap kurekam semangat rikoy ooooh iya 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 nah dia ngapain sehari-harinya kerja orang kerja emak? kerja dia ooooh nah kalau lagi di cost itu kurekam nah kebetulan itu kenapa ada rikoy mbak cendak karena kemarin aku ini positif lacing enggak ngapain-ngapain dia juga positif jadi sering ke kamar atas kamar bangali aku kan ini apa namanya di atas apa jenisnya kalau isolasi isolasi disitu rikoy juga disitu ini aku rekam orang-orang jadi ini ibanya itu awalnya emang lo kapan positif positif pertengahan februari cing dengan februari positif omikron tapi gak ada gejala apa-apa gejala lo bergejala gejalanya ini sakit-sakit gigi cing sakit gigi gini apaan lo kan omikron lo bisa sakit gigi sakit gigi cing awalnya terus itu meriang gak enak badan terus aku wah coba ah swab ah pas ditangin dokter keluarnya apa mas banyak mbak keluar pocitit makasih sakit gigi ini lo sih ngarang lo iya mas mbak ya awalnya sakit gigi makasih sakit gigi ya cing gak ada nih literatur covid ini ya gejala-gejala sakit gigi awalnya sakit gigi terus itu pasti 14 hari aku tiga kali ini memastikan ini beneran positif apa enggak positif PCR terus positif terus waduh waduh PCR masih mahal apa udah murah itu 200 udah 275 udah 275 udah seragam ya tapi alhamdulillah sekarang berarti setiap hari ada aja yang dikerjain alhamdulillah ada aja yang dikerjain ngonten itu bosen gak sih kek telurnya sendiri jujur bosen bosen ya bosen tapi kalau udah kamera on itu bisa 10 menit itu gampang kalau bikin tapi untuk mood nyalain kamera nyalainnya itu ya mengulainya itu ya bosen yang edit gak ada editan habis di upload upload makanya kualiti kalau kualiti ambro SDM gak mampu gak mumpuni SDM jadi kualiti aja ya kualiti aja youtube juga gak lihat kualitasnya gimana ya yang penting kualitinya banyak kualiti banyak tapi bisa hidup ya dari adsense alhamdulillah bisa untuk sebulan bisa februari kan gak ada kerjaan sama sekali adsense yang menyelamatkan jing alhamdulillah jing februari maret april maret agak turun adsense untung ada kerjaan sakit lagi april nih baru nih 0 rupiah adsense terus kita gak bisa ngulang ini ya penggulang keberhasilan itu sulit ya kayak misalnya mariko ini udah berhasil kayak gini mau bikin kayak begini lagi sulit ya sulit cing orang itu pasti kok gitu terus tau videonya gitu iya 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 tapi lu sekarang udah memutuskan ya akan ngonten untuk hidup untuk hidup all in untuk semesta mumpung lagi ini enak ini algoritma karena kalau viewernya gak ada itu lemes loh cing ngonten makin lemes awalnya aku youtube opening aku bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube saya sudah banyak acennya gitu sekarang walaikum kalau lagi sampe adrenalin naik sampai jebelin gendeng iya karena iphone 13 lagi iya itu itu gara-gara ini ano apa konten hp ku kan remuk cing habis jatuh ku ganti lcd nya malam mencet-mencet sendiri cing jadi tiap merekam orang atau bikin konten itu mati mencet-mencet keren ganti telefon 13 itu ada sinematiknya iya sih anjay kita kemarin bikin yang sama bagas juga anjay sinematik cuma masalahnya semakin sinematik viewernya gak sekencing berarti emang gak butuh aku ini alat-alat iya 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 yang penting bikin aja dulu iya iya gak pernah tau kapan hasil videonya yang bagus iya 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 oke lah nope terima kasih udah mampir disini mudah-mudahan tetep tahan gak berjudi amin zing terima kasih zing iya mudah-mudahan sehat terus berkah terus amin zing iya iya oke lah kalau begitu kita bisa ketemu lagi di wawancanda dengan tamu berikutnya mantap